Intro Halo sahabat lovers, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya. Formasi Timnas Indonesia, lag kedua, final piala AFF 2020. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, terima kasih dan mari kita lanjut. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari Timnas Thailand dengan skor 4-0 di lag pertama final piala AFF 2020 yang digelar di Stadion Nasional Singapura pada Rabu 29 Desember 2021. Dilansir dari sindonyus.com, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengakui kekalahan timnya namun itu tak menjadi alasan untuk menyerah. Saya menerima kekalahan itu, kami tidak akan menyerah dan kami akan terus berjuang, katanya. Di laga final tersebut, Timnas Indonesia menggunakan formasi 4-2-3-1. Meski sudah berusaha maksimal formasi yang digunakan, Timnas Indonesia tetap tidak sanggup menahan serangan yang dibangun oleh Timnas Thailand dan kesempatan sekuat Garuda dalam menyerang pun sangat minim. Di sisi lain, Timnas Indonesia di lag kedua diperkirakan menggunakan formasi 4-1-4-1 karena formasi tersebut dinilai efektif untuk menciptakan peluang gol sehingga Indonesia dapat mengejar ketertinggalan agregat dan memenangkan pertandingan di laga final nanti. Untuk starting 11, di laga leg kedua, Nadeo Argawinata tentu saja tetap berposisi sebagai keeper. Di posisi pertahanan, diprediksi akan ada Rata Ma'adhan sebagai back kiri, sementara Alfeandra Dewangga dan Elkan Bagot ditempatkan sebagai back tengah, serta Asnawi Mangku Alam sebagai back kanan. Posisi gelandang bertahan kemungkinan akan diisi oleh Rahmat Irianto dan posisi gelandang serang. Ditempati Witan Suleiman, Evan Dimas, Riki Kambuaya, dan Irvan Jaya, Ezra Walian diprediksi berposisi sebagai penyerang. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mengikuti video kami dan nantikan video-video kami selanjutnya. Salam olahraga! Terima kasih sudah menonton!